nah terus ini gimana ini gara-gara masalah tapi kita gak syuting-syuting ini gimana jadinya kita syuting apa nggak ini udah aku capek aku gak mau syuting lagi daripada aku nanti pusing gara-gara reaction itu jadi kepikiran terus kepingin kesana gak kamu turutin nanti daripada aku capek sakit mendingan aku mau tidur aja udah loh eh loh eh ini gimana ini emang kita mau action apa sih entar aku tak buat kumis dulu kita buat kumis dulu ini kalau saya pakai mie saya ini gatal-gatal bukan menggatal Oh ya gatal-gatal tuh ini nanti itu ya rencananya nanti itu kita syutingnya ini materinya ya jadi banyak yang request ya kan Wow tempat paling wow untuk honeymoon di Malaysia ya ini juga honeymoon Malaysia tujuh tempat honeymoon best di Malaysia top 10 place in Malaysia 10 mas visit romantik romantik romantic romantic place in Malaysia honeymoon trip waduh semangat nih trip nah itu karena kan memang selama ini kawan-kawan kan lihat kita itu sudah mulai reaction sama-sama lagi ya kan jadi banyak yang request coba Kak Lonjong sama Pak Lonjong Oh trik inilah tengok video ini gitu nanti kita milih salah satu tuh videonya mau yang mana terserah nanti ya tuh milih aja eh ya milih-milih inilah milih videonya milih-milih dikunjungi gitu nanti tuh mau yang mana ini yang bagus mau yang reason yang ini atau yang ini atau yang ini videonya 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 kok yang dikunjungi Aduh kalau milih aja ya enggak maulah milih aja gimana sih gimana sih ya kalau bisa ya kesana dong gimana sih honeymoon disana dong masak milih doang milih kamu enggak lagi bercanda kan enggak dari menikah dulu kan kita belum honeymoon kemana-mana itu kan karena kamu punya sendiri yang saya ajak honeymoon ke sini enggak mau saya ajak ke honeymoon kota Surabaya enggak mau ke Malang enggak ke mana lagi ke pasuruan kamu enggak mau ya kalau ke deket-deket sini yang enggak maulah kamu aja udah dua kali itu keluar negeri ke Malaysia masa aku enggak pernah kan enggak adil itu namanya kamu udah bolak-balik ke sana sedangkan aku belum pernah sama sekali sekarang gini loh Kak ya kalau kita itu mau keluar negara itu enggak semudah membalikkan tangan asal kamu tahu yang pertama harus siap mental mental siap nggak mental siap 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 mental siap yang kedua adalah duit duit kan udah ada ya udah udah ada tapi kan duitnya ini kan pres pres itu apa ya kalau bahasa Indonesia itu pres itu sangat apa ya terbatas aku tuh adanya cuma hanya beberapa ringgit mau saya itu bisa dapat uang 5000 ringgit ke atau 4000 ringgit ke atau 3000 ringgit lah minimal biar kalau disana tuh kamu mau jalan-jalan yang beli bek beli kasut beli baju beli yang kamu suka itu tinggal pilih ya kalau kita membak uang terbataskan ya macam mana disana kita hanya tengah tengok kalau begini kayak orang apa aja makanya dong kamu itu nabung dong ya kemarin kan sudah nabung tapi kan memang tapi kok buat keperluan sekolah pendidikan tapi kok nggak ngumpul-ngumpul yaitu dia ya mau gimana lagi namanya rezekinya sudah diatur begitu kalau memang seandainya kesana dengan membawa persiapan yang kurang ya karena emang siap disana itu kita mau gembel mau jadi homeless siap nggak papa yang penting ke luar negeri ini ini kamu bikin saya emosi aja ini jadinya shooting apa enggak ini lho banyak yang request ini tuh ini penyanyi request ini gara-gara kamu bahas masalah ini akhirnya tidak jadi di shooting kan akhirnya akan masalah ini sudah kita bahas kok kamu bahas lagi nih gimana ini dan lagi itu persiapan yang saya katakan tadi persiapan ke luar negara itu enggak semudah kita kira tidak hanya uang tapi juga butuh paspor 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 punyakan paspor nih jangan salah dong ini paspor tuh lu lihat lu mana lihat nih lu ini lu ini kamu kamu ada paspor kamu ya ya dong jangan salah ayo kapan kita berangkat ini aku sudah capek ini di janji-janji mulu dari dulu ya pertama kesana ya nanti kesana ya nanti kesana kedua kesana ya nanti kesana kesana sampai sekarang belum juga diajak ayo mau ngomong apa lagi kamu paspor sudah ada uang sudah ada enggak papa ngepress ngepress hidup gembel saya rela terus apalagi mental sudah tuh ya masalahnya kalau kita ke luar negara itu enggak sesimpel yang dulu sekarang harus mengisi formulir harus mengurus immigration dan sebagainya ini kalau kalau enggak salah kemarin itu mau masuk ke Malaysia itu harus ngisi mdac dulu mdac itu apa ntar saya bacakan dulu ya mdac itu adalah Malaysia digital artificial card harus ngisi seperti itu belum persiapan-persiapan yang ada sebagainya ya kan jadi tidak semudah yang kita kira gitu loh enggak enggak apa biar punya pengalaman dong itu gimana ini kamu bahas itu lagi mbak situ lagi akhirnya kamu udah kesana belak-balik aku belum pernah masa ini istrinya nggak pernah diajak jalan-jalan bukannya bukannya gitu salah satu cita lo ini miring sampai ini gimana ini miring ini Aduh salah satu salah satu cita-cita saya ya salah satunya salah satu cita-cita saya itu untuk membahagiakan kamu juga nyenengin kamu juga nyenenginnya gimana salah satunya ngajak kamu ke Malaysia tapi yang enggak sekarang-sekarang lah modus Aduh 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 diajak reaksen tempat honeymoon tapi ya kan pemanasan dulu pemanasan dulu reaksen tempat Malaysia maksudnya kan ini kan nah ini kan buat istilahnya apa ya ya referensi sebelum kita datang ke sana itu kita sebagainya kemana aja ya kan honeymoonnya kemana ke KLK atau ke Perak ke Johor atau ke KLCC nah ini romantik please ini KLCC ya kita kan harus lihat dulu referensinya jangan langsung terburu-buru mau kesana sekarang-sekarang kan ya nggak bisa seperti itu ini dari reaksen ini kita juga bisa belajar loh ya nggak bisa sekarang-sekarang hari ini persiapannya juga harus-harus benar siap aku tuh kurang nyaman loh kalau kita bawa duit nggak lebih itu kurang nyaman aku ya walaupun Insya Allah cukup sih pengennya agak lebih jadi biar-biar kamu tuh belanja disana kita kemana-mana tuh selesa nyaman lah kalau nunggu duit lebih itu bila kesananya itu kapan ya bener juga ya kalau nunggu duit lebih-lebih yang nggak bisa berangkat lah duitnya istidaknya akan kita rencanakan dululah anggarannya ini mau kemana mau kemana kan itu perlu loh itu karena memang mau gembel disana jadi homeless gitu mau nggak papa yang penting disana nggak perlu tempatnya yang mewah-mewah nggak papa nggak papa ya tempatnya nggak mewah nggak papa ya apa-apa yang penting bisa jalan-jalan ke sana ya doang ratus ini gimana ini gara-gara masalah tapi kita nggak sesuatu ini gimana jadinya kita syuting apa nggak ini aku capek nggak mau syuting lagi daripada aku nanti pusing gara-gara reaksen itu jadi kepikiran terus kepingin kesana nggak kamu turutin nanti daripada aku capek sakit mendingan aku mau tidur aja lu eh lu eh ini gimana ini wala masih di rekod lagi Aduh ternyata sudah rekod ini nah inilah wanita ini ngapain aku harus pakai ujung-ujungnya nggak jadi syuting ini ngapain wanita ini susah dikasih mengerti susah kalau keluar negara itu kan nggak bisa sembarangan gitu harus ada plan harus ada rencana gitu loh ya paspor sudah ada oke duit ada tapi kan harus ada mental juga gitu loh ah gimana kacau-kacau kacau-kacau ah Allah 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 selamat menikmati